Hai hai creative people kali ini kita akan mengunjungi sebuah apartemen yang unik loh ini adalah apartemen Kambio Love di alam sutra apartemen ini memiliki konsep love apartemen apa sih love apartemen itu nah Mbak Anies akan menjelaskan tentang love apartemen secara rinci nih guys yuk kita dengarkan oke creative people kali ini kita akan membahas tentang love apartemen apa sih love apartemen jadi love apartemen itu adalah konsep apartemen yang tidak seperti apartemen pada umumnya karena love apartemen itu biasanya memiliki ceiling yang tinggi awal dari love apartemen banyak ditemukan di Amerika dan Eropa jadi dia terdiri dari dua lantai bagian lantai atas itu berupa mezanin atau loteng biasanya luas di lantai dua itu tidak seluas lantai dasar jadi di mezanin ini difungsikan sebagai tempat tidur cahaya luar yang masuk akan lebih besar karena pembukaan jendela juga lebih luas sehingga love apartemen terlihat lebih elegan Oke selanjutnya kita akan bersama rekan saya Maya untuk melihat bersama-sama love apartemen ini Oke makasih Mbak Anis atas penjelasannya Nah kita akan berjalan-jalan nih ke Campbell love di alam sutra Nah ini adalah apartemen dengan konsep love apartemen yang seperti sudah dijelaskan oleh Mbak Anis tadi di depan ya ini saya berkesempatan untuk melihat-lihat show unitnya yuk langsung aja kita lihat seperti apa ya dalamnya Nah ini kita langsung memasuki area ruang tamu nih guys ruang keluarga juga nah ini area dapurnya area dapurnya ini sangat pek ya dengan ada kulkas disini juga ada mesin cucinya Nah ini kita langsung ke lorong nih lorong ini sebenarnya menuju ke area lantai atas Nah lantai atas ini yang kita sebut love nantinya adalah mezzanine atau etic Nah ini tangga menuju ke lantai atas karena ini show unit nanti lantai atasnya ada di sebelah kiri ya guys nanti kita lihat Nah ini juga ada drawer untuk penyimpanan bisa jadi inspirasi juga nih ini kamar mandinya Wow elegan ya guys kamar mandinya dengan pintu kaca dan dinding berwarna silver ya cantik sekali dengan kabinet warna putih dan coklat lanjut ini ke ruang tamunya nih yang tadi kita sudah masuk di awal silingnya atau atapnya memang sengaja dibuat tinggi guys ini tingginya empat meter ke atas jadi emang cukup untuk area kamar di lantai atas Nah ini dapurnya nih dengan warna putih lightingnya juga cantik ya dibuat jadi tampak cozy nah ini ada lampu juga wah ini juga ada kabinet untuk kulkasnya sudah dibuat secara khusus dan kabinet atas juga bawah dapur terlihat sangat rapi ya lanjut nih kita ini adalah ke lantai atasnya nih nanti ini lantai atas yang berupa mezzanine atau etik yang difungsikan sebagai tempat tidur nah ini nih sebenarnya nanti bentuknya seperti ini guys tuh terlihat ada tangganya menuju ke atas nah itu area untuk tempat tidurnya nanti tuh ke atas nah itu dapurnya yang dibawah nah tadi tuh lorang yang tidak tadi kita lihat oke kita lihat yuk seperti apa sih lantai atasnya nih lantai atasnya ada kabinet kecil untuk menaruh buku ada kabinet lemari nah ini ada kamar tidur alias kasur juga nih nah nanti viewnya akan seperti ini nih guys nah itu lantai bawahnya dan view ke luar ada kaca besar yang memudahkan cahaya masuk ke dalam ruangan nah ini area meja kerjanya nih guys nah ini semua adalah furniture furniture yang akan ada di lantai atas ada kabinet lemari kabinet buku tuh nah ini adalah tangga menuju ke bawah nah yuk kita lihat lagi lantai atas memang lantai atas ini tidak terlalu luas ya guys karena aktivitasnya hanya digunakan untuk tidur dan bekerja atau belajar nih disini nah ini pemandangan dari lantai atas ke bawah sangat efisien ya jadi dengan siling yang tinggi ini dan cendela yang sangat besar itu membuat ruangan ini tampak sangat luas dan elegan dan banyak cahaya yang masuk dari luar membuat ruangan ini terlihat sangat nyaman dan cozy ya nah ini area dapur area dapur ini nanti posisinya tepat di bawah kamar ya guys tadi jadi kamar tadi di bawahnya ini ada dapur nah ini area ruang keluarga nanti akan ada kelebihan untuk balkon di sisana nah memang tingginya ceilingnya 4 meter nih jadi emang tinggi sehingga terkisan akan lebih luas nih apartemen dan lebih lega nah nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari Mas Fadil nih tentang apartemen ini yuk kita lihat saja Mas Fadil dia lobbynya ada dua ada lobby mall nah disini ada lobby apartemen di bawah kita udah punya fasilitas jogging track sama minigolep nah disini kita udah full fasilitas ini boleh lihat fasilitas kita beda dari apartemen lain kita kayak resort kayak di Bali jadi kita ada pool bar ada kolam berenang panjang panjangnya 40 meter ada kolam berenang anak ada tempat berendam wedding pool playground terus di sini ada multi fungsi room ini ada indoor gym nah ini masih di lantai 8 ada perpustakaan atau reading room ini kita punya fasilitas juga di lantai 25 ini ada zagozy jadi tempat berendam ada dua nih ada zagozy sama wedding pool di sini bisa sampai menikmati view dan kita punya fasilitas di sini yang jarang banget ada di apartemen lain gitu kitchen dining area kitchen dining area ini ibu bisa bawa orang atau teman kapasitasnya nyampe 32 orang beda lagi di sana beda lagi ini 32 orang dia konsepnya kalau dari koki kita itu Westernnya Japanese tapi kalau misalkan ibu pakai kopi sendiri pun bisa jadi alat-alat masaknya semuanya kita udah siapin nah kita sudah lihat dan dengarkan ya secara lengkap apartemen kambio love ini semoga bisa menjadi inspirasi juga nih buat desain kita tentang konsep love apartemen nah sampai jumpa di video-video kita berikutnya ya guys selalu like comment and subscribe kreatif with A&M bye bye sampai jumpa selamat menikmati